Halo, nama saya Eto. Saya akan menjelaskan tentang perkembang pihakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Saya akan terlebih dahulu menjelaskan perkembang pihakan generatif. Perkembang pihakan generatif adalah perkembang pihakan dengan cara perluburan secara kelamin jantan dan perluburan secara kelamin betina. Perluburan tersebut dapat terjadi karena penyerpukan. Penyerpukan terjadi melalui berbagai cara, yaitu penyerpukan sendiri, penyerpukan tetangga, penyerpukan silang, dan penyerpukan pastar. Penyerpukan sendiri, yaitu serpuk sari yang jatuh di kepala putih, dengan yang sama. Penyerpukan tetangga, yaitu serpuk sari yang jatuh di kepala putih, dengan yang masih satu tumbuhan. Penyerpukan silang, yaitu serpuk sari yang jatuh di kepala putih pada bunga lain, yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Penyerpukan pastar, yaitu serpuk sari yang jatuh di kepala putih, dengan yang berasal dari tumbuhan yang berbeda dari atas. Penyerpukan pastar, yaitu penyerpukan pastar, yaitu perkembang piakan yang terjadi tanpa peluburan sel kelamin jantan dan petina. Penyerpukan pastar, yaitu perkembangan piakan vegetatif. Vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu perkembangan pekan vegetatif alami. Dengan cara tunas Misalnya pada pisang dan tumbuhan suci Umbi lapis, misalnya pada bawang merah dan bawang pungkai Umbi batang, misalnya pada kentang dan ubi jalar Umbi akar, misalnya pada wortel dan lebak Geragi, misalnya pada lembut teki dan stroberi Akar tinggal atau rison, misalnya pada kumir dan jahe Sepora pada lumut dan paku sarang burung Harga membiakan buatan Nanti dulu ya Nah, sekarang kita akan mengetahui kembangkan agitatif secara buatan Misalnya, di cangkok pada rambutan Mangga Mangga dan jambung air Stek batang, misalnya pada singkong dan bunga sepatu Stek daun, misalnya pada kumir mata dan petek Rambutan 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 Misalnya pada stroberi dan bunga fil Serta tempel atau okulasi Dan menyambung, misalnya pada jeruk, durian, dan rambutan Sekian dulu ya Daaah